Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di channel Gakzul guys kali ini saya akan memberitahukan trik cara menghemat baterai di handphone Redmi Note 8 guys Oke disini banyak yang melakukan bahwa baterai ini tidak bisa deep sleep atau hemat daya ketika kita tidur guys banyak yang melakukan ketika tidur baterai tinggal 50 pas bangun dicek tinggal 15% Oke sebenarnya itu banyak aplikasi yang sedang berjalan di background Oke disini pertama-tama kalian lihat disini untuk besari untuk baterai pemakaian nah ini pemakaian ketika saya tidur di malam dan ketika saya saya bangun dia datar guys dia tidak mengonsumsi banyak daya Oke bagaimana caranya dan disini kita lihat 10 jam 30 menit yang lalu posisi baterainya 100% ini saya pakai on terus tapi tidak main game guys Oke disini kita pertama-tama kalian buka di baterai dan performa disini guys lalu kalian pilih penghemat baterai nah disini banyak aplikasi yang sedang berjalan jika kalian ada aplikasi yang tidak perlu notifikasi atau seperti halnya apa ya tidak terlalu sering dibuka kalian pilih mana aplikasi yang tidak sering kalian buka lalu kalian pilih dan kalian pilih batasi aktivitas ini guys kok bisa jaga apa-apa guys semua kalian cinta seperti itu guys jika ada yang agak penting kalian pilih yang batasi aplikasi di latar belakang di sini yang tidak perlu tak berpenting kayak saya gunakan seperti itu guys seperti halnya kayak WhatsApp ini saya tidak ada pembatasan karena kalau kita pakai penghemat baterai maka banyak pesan chat yang delay oke nah disini semua seperti halnya kayak Wikipedia ini matikan saja nggak apa-apa untuk telegram ini masih agak penting guys kita batasi juga nggak apa-apa kalau kita tenang nggak apa-apa ini nya gitu kalau ini aplikasi yang tidak perlu notifikasi khusus kalian matikan atau batasi seorangnya ini matikan semua kalau sudah semua kalian cari di aplikasi sistem disini banyak yang saya matikan yang tidak perlu nah di ini ini juga agak perlu sedikit jadi saya beli batasi untuk Google Drive saya matikan yang tidak perlu dua saya matikan seperti halnya gitu guys oke mungkin ada yang perlu ditanyakan oh iya kedua jika kalian merasa sinyalnya kok lemah nah tenang guys disitu cara mengatasi sinyal lemah disini adalah kalian pilih di kartu SIM dan jaringan celuler kalian matikan dual 4G nya guys karena kalau dihidupkan ini sinyalnya akan lemah guys kalian coba sendiri guys disini kemarin waktu saya saya coba coba di mana cari cara menghilangkan sinyal lemah ternyata ada di dual 4G nya ini aktif jadi saya matikan dan sinyalnya lumayan di sini untuk indosat kemarin cuma satu bar dan disini bisa tiga sampai empat bar guys oke mungkin cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih